Kita akan bergabung dengan koresponden B-Universe, Hanes Welda di Tlo Golele Jawa Tengah dan juga ada koresponden B-TV atau B-Universe Chandra Adidi Kaliurangi Jawa Tengah. Kita ke Hanes dulu. Hanes, kita tahu bahwa Gunung Merapi saat ini kembali erupsi. Apa atau bagaimana nasib dari warga sekitar ya, kemudian menggantungkan hidup mereka dari bertani, Hanes? Baik, saya sekarang berada di desa Tlo Golele, Kedapatan Selok, Kedapatan Wailali dan desa Tlo Golele sendiri merupakan desa yang memiliki jarak 4 km dari puncak Gunung Merapi sendiri. Gampak dari erupsi Gunung Merapi sendiri terhadap pertanian, dan petanian, yakni para pertani di wilayah Tlo Golele dan sekitarnya lebih memiliki pemanen tanaman mereka lebih awal karena para pertani sendiri takut tanaman mereka membusuk dan akhirnya merupi. Berarti mereka harus panen lebih awal, Hanes? Hanes, apakah artinya para petani ini harus melakukan panen lebih awal? Iya, jadi para petani sendiri lebih memilih memanen lebih awal karena takut tanaman mereka membusuk karena tertutup oleh abu vulkani. Tanaman apa yang paling terdampak? Apakah semuanya artinya sangat banyak para petani yang terdampak atau sebagian saja? Jadi di wilayah Tlo Golele dan sekitarnya itu para petani mayoritas menanam tanaman sayur-sayuran namun dampak dari erupsi Gunung Merapi sendiri lebih jendrung ke tanaman cabai. Apakah ada solusi atau bantuan dari pemerintah terkait dengan hal ini? Nah, jadi para petani sendiri masih menunggu datangnya hujan karena hujan ini dapat dipakai lantan sebut dari abu vulkani dari daun tanaman tersebut. Baik, terima kasih laporan Anda, Hanes dari Tlo Golele, Jawa Tengah. Kita akan bergeser ke Chandra. Chandra, Anda boleh gambarkan lokasi Anda saat ini, jaraknya dengan Gunung Merapi, dampaknya seperti apa, dan pantauan aktivitas vulkanik Gunung Merapi sendiri. Baik, terima kasih. Selamat sore, Stephanie. Dapat kami sampaikan bahwa aktivitas Gunung Merapi hari ini masih menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan berdasarkan pengamatan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG untuk hari ini saja berdasarkan pengamatan sampai siang tadi, telah teramati bahwa Gunung Merapi memuntahkan 6 kali bukuran lava dengan jarak maksimal 1.500 meter dan 1 kali awan panas bukuran dengan jarak luncur 1.500 meter ke arah batang daya. Artinya bahwa aktivitas Merapi hingga saat ini masih cukup signifikan, namun demikian aktivitas ini bisa dibilang intensitasnya menurun jika dibandingkan pada aktivitas hari Sabtu kemarin. Terkait dengan tersebut, aktivitas pariwisata terutama di kawasan Lering Merapi seperti di Kaliurang, di tempat saya berdiri, sudah mulai dibuka yang pada waktu hari Sabtu sempat ditutup sementara. Seperti di tempat saya berdiri melaporkan saat ini, yaitu di kawasan Gardu Pandang, bahwa jika pada hari Sabtu lalu sempat ditutup sementara, hari ini sudah mulai dibuka, dan kemudian seperti aktivitas JIP Merapi atau Lafatur pada hari Sabtu kemarin sempat dihentikan sementara, namun pada hari ini aktivitas wisata JIP Lafatur sudah mulai beroperasi kembali, hanya saja rute yang dilalui oleh JIP tersebut dibatasi, jadi tidak melewati kawasan zona bahaya radius 7 km seperti yang disampaikan oleh BPPTKG. Demikian. Ada tempat pariwisata yang masih menutupkah? Apa pertimbangannya? Kalau ada yang sudah membuka, bagaimana memastikan keamanan dari para wisatawan? Baik, untuk tempat wisata memang sampai hari ini sebagian sudah berjalan seperti biasa, aktivitasnya normal, namun ada beberapa tempat wisata yang hingga hari ini masih ditutup terkait dengan aktivitas vulkan di Gunung Merapi. Tempat wisata tersebut adalah yang berada di bawah Naungan Taman Nasional di Gunung Merapi, seperti tempat wisata Trogomuncar, kemudian tempat wisata Plunyon, dan kemudian ada juga tempat wisata Kali Kuning. Jadi karena ketiga kawasan tersebut itu berada dalam area Taman Nasional Gunung Merapi dan cukup dekat dengan zona bahaya, maka sebagai antisipasi kawasan tersebut hingga saat ini masih ditutup. Namun demikian, untuk kawasan wisata di kawasan Kaliurang, sudah berjalan seperti biasa. Sudah tetap normal, pertimbangannya adalah kawasan wisata Kaliurang sebenarnya jaraknya berada pada 8 km dari puncak, artinya masih berada dalam zona aman. Namun demikian, para wisatawan tetap dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti anjuran dari pihak yang terkait seperti BPBD, kemudian BPTKG, dan terus mengupdate informasi terkait dengan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Demikian, Stefani. Oke, aspek keselamatan itu menjadi yang nomor satu. Terima kasih atas laporannya, koresponden BUniverse Chandra Adi, dan sebelumnya tadi ada rekan Hanes Walda. Tetap berhati-hati dan jaga kesehatan.